Badan urusan logistik Bulog Subdrive Morateweh tetap melakukan gerakan stabilisasi pangan dengan menggelar operasi pasar dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga menjelang hari raya Idul Adha. Operasi pasar dilakukan di titik-titik keramaian seperti pasar Dermaga, pasar Ibu serta kawasan Waterfront City. Bulog Subdrive Morateweh tetap melakukan gerakan stabilisasi pangan agar supaya harga di Morateweh ini stabil. Dan yang titik-titik yang kita lakukan operasi pasar, sementara ini kita di pasar Dermaga, di pasar Ibu, dan di Waterfront City. Selain menggelar operasi pasar, Bulog juga menyediakan kebutuhan pokok di Distribution Center atau BC. Masyarakat bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok yang harganya di bawah harga pasar, seperti beras dengan harga Rp. 9.000, gula Rp. 11.500 sampai Rp. 12.000, minyak goreng Rp. 13.000, dan bawang putih Rp. 22.000 per kilogramnya. Diharapkan dengan adanya operasi pasar dan Distribution Center Bulog ini dapat menstabilkan dan menekan lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran terlebih jelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dari Muara TW, Maman FR, Batara TV, mengabarkan.